Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ini teman-teman banyak menanyakan bagaimana tips untuk memilih shotgun dari ombyoang atau liar Mungkin bisa sharing atau berbagi ilmunya bang Untuk yang pertama itu biasanya dipilih dari apanya ya? Yang pasti postur besar, panjang, paruh tebal Sama yang pasti kalau sebutnya, lihat burunya mau minum air susu atau tidak Kalau air segini, pasti banyak hidupnya Oh gitu Kedua ya kita kasih dodo, kalau mau, kalau tidak mau ya ular balap Itu akan memperkepat, dia proses bunyi dan tidak mengurangi Kemudian bentuk postur tubuhnya bagaimana bang? Sesuai baik, besar juga majang Besar-kecil itu pengaruh enggak ya? Kalau menurut saya enggak Yang penting paruhnya tebal ya? Enggak ya Mas Karso, untuk perawatan harian setelah dapat burung itu gimana? Saya tak kasih tetap air gula sama subuh Kalau enggak mau ya mungkin paruhnya dimasukkan dulu Mungkin sehari tiga kali atau empat kali Setelah itu mungkin dia mau minum dengan sendirinya dan dia akan siap Untuk pemandiannya mas? Kalau penandian mungkin bisa dapat sekali sampai tiga hari itu belum dimandi Hmm gitu Hari keempat dan seterusnya mungkin bun Setelah itu ya sudah menandi basah Mani tutup perawatannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!